Intro Kembali lagi di CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman bisnis makin nyaman. Nah kita masih ada dua narasumber lagi ya yang tidak kalah penting pastinya Pak Ari Zulfikar, Direktur Eksekutif Hukum LPS dan Iksan Ingra Tuban, Ketua Akumindo. Nah Pak Ari kita ke Pak Ari dulu ya. Tadi kan Mbak Saskia udah menyampaikan ya bagaimana optimismenya gitu walaupun udah gak berharap lagi, gak berpikir lagi kapan pandemi ini bisa berakhir tapi udah bisa beradaptasi gitu ya sambil menunggu upaya-upaya dari pemerintah untuk bisa memulihkan ekonomi lagi. Boleh disampaikan kepada kami juga Pak Ari seperti apa sebetulnya langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh LPS untuk mendukung pemulihan ekonomi? Ya tadi apa yang menarik sekali ya dari penjelasan dari Mbak Saskia ya justru dikala pandemi malah homesteadnya malah meningkat. Saya tadi hanya sedikit mencoba mengomentari lagi yang terkait dengan pemisahan rekening. Ya itu suatu hal yang penting. Karena apa? UMKM itu harus juga tertib untuk memisahkan antara rekening bisnis dengan rekening pribadi. Nah tujuannya apa? Kalau tertib dalam rekening bisnis, kalau kemudian pelaku UMKM membutuhkan modal atau pinjaman dari bank, itu kan pasti akan dilihat itu riwayat transaksinya. Sehingga kalau kemudian tertib di dalam riwayat transaksi di rekening bisnis, itu memungkinkan juga memudahkan yang bersangkutan untuk mendapat pinjaman dari lembaga pembiayaan atau dari bank. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya sedikit juga menyampaikan bahwa simpanan tadi untuk dana pengelolaan yang disimpan, untuk dana cadangan ataupun dana emergensi yang mendukung kegiatan usaha dari pelaku UMKM, yang perlu saya sampaikan adalah simpanan yang dijamin oleh LPS itu maksimal 2 miliar per satu nasabah per satu bank. Nah ini saya kasih tips lagi. Jadi kalau memang ada simpanan yang melebihi 2 miliar, ya don't put all eggs in one basket. Jadi sebaiknya dipisahkan atau disebar saja, di spread ke beberapa bank, sehingga menjadi terjamin kalau itu kemudian mau diapapain. Nah kemudian yang juga yang kedua adalah, kalaupun misalnya, kan saya tadi menghimbau bahwa pelaku UMKM itu seharusnya membuat badan hukum tersendiri ya. Mungkin Pak Iksan juga bisa menyampaikan, banyak pelaku UMKM yang tidak membuat badan hukum sendiri. Nah Undang-Undang Cipta Kerja sudah membuka jalan bahwa pelaku UMKM bisa membuat perusahaan perseorangan. Sehingga dengan perusahaan perseorangan, tentu yang tercatat di bank itu adalah memisahkan otomatis antara rekening bisnisnya dengan rekening keluarga. Itu yang paling penting. Nah sehingga kalau misalnya ternyata ada pelaku usaha UMKM yang belum berbadan hukum, kalau misalnya dia setanjang dia masih di bawah 2M, ya aman, tapi kalau misalnya di atas 2M, kalau dia mau menyimpan di dalam satu bank, ya bisa menggunakan semacam kayak beneficiary account. Karena kita mengenal yang namanya rekening tunggal, join account, dan rekening beneficiary account. Nah itu otomatis dianggap sebagai rekening tunggal. Nah, oleh karenanya bagi pelaku UMKM juga harus bijak mengetahui bagaimana agar simpanan nasabah atau simpanan dari pelaku UMKM itu aman disimpan di bank. Nah, kebijakan yang kami lakukan adalah kami memang mendorong ya, mendorong agar bank juga bisa menjalankan fungsi intermediary di dalam memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM. Saya pikir banyak program-program pemerintah dengan program kurdi segala macam memberikan kemudahan di dalam pinjaman. Nah, jadi justru pelaku UMKM sendiri juga harus tertib di dalam mengelola keuangannya sehingga dia bisa mudah di dalam mengajukan proposal kepada bank dengan riwayat yang tertib, pengelolaan keuangan yang tertib. Kalau gak tertib kemudian bank bagaimana kemudian melakukan assessment terhadap proses produksi, ongkos produksi dan keuntungan dari pelaku UMKM itu sendiri. Itu demikian, Mbak. Ya, udah banyak banget tadi yang udah disampaikan oleh Pak Ari tips-tipsnya ya. Dan tadi memang udah ada aturannya semua jelas diatur oleh LPS gitu ya. Dan aturan-aturan itu bukan untuk membatasi kita ya. Tapi justru tadi ada loh triknya gimana caranya supaya bisa dijamin yaitu dipisah rekeningnya misalnya. Kalau udah maksimal 2 miliar, siapa tahu ternyata ada yang simpanannya lebih dari 2 miliar. Boleh di rekening lainnya gitu ya Pak Ari ya. Nah, kita ke Pak Ihsan sekarang nih. Pak Ihsan tadi dari Mbak Saskia udah gak berharap lagi katanya. Kapan gitu ya, atau bertanya-tanya lagi kapan sih pandemi ini selesai? Kalau dari Pak Ihsan sendiri seperti apa? Masih optimis gak nih ketika nanti pandemi selesai, ekonomi kita bisa bangkit lagi, UMKM bisa bangkit lagi? Saya kira benang merah kita bicarakan hari ini adalah memang tidak perlu lagi kita memikirkan tentang kapan pandemi berakhir. Yang terpenting adalah benang merahnya hari ini adalah bahwa setiap bisnis harus punya perencanaan. Tetapi lebih penting lagi perencanaan itu dapat diimplementasikan dan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Nah, disini satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Nah, sebenarnya kunci UMKM naik kelas, kunci UMKM bisa bertahan, kunci UMKM bisa melakukan pengembangan usaha pada saat pandemi atau non-pandemi adalah tadi itu, disiplin dalam mengelola keuangan. Saya kira Pak Idul sudah banyak menerangkan cara-cara untuk, itulah cara-cara disiplin untuk mengelola keuangan. Apalagi dilengkapi dengan Mas Ari, Pak Ari, bahwa dengan adanya pandemi ini memang harus ada yang disimpan. Harus ada yang disimpan atau disaving untuk kira-kira untuk dana cadangan dan juga dana pengembangan-pengembangan usahanya. Dan memang tidak boleh bahwa para UMKM ini menganggap bahwa apapun yang masuk ke dalam satu rekening itu menjadi, digunakan untuk dirinya sendiri. Tidak bisa. Nah, inilah kunci benang merah daripada pembicaraan kita hari ini adalah disiplin dalam mengelola keuangan dengan cara yang dilakukan oleh para guru-guru ya, Pak Aidil. Dan juga harus ada yang disimpan. Sebagai dana cadangan apabila terjadi yang namanya force major atau keadaan memaksa kita untuk terjadi yang namanya situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, untuk itu maka saya kira kalau bagi dari UMKM saya kira saat ini adalah melihat ini benang merah bahwa, oh ternyata pengelolaan kita salah kali ini kita harus melakukan langkah-langkah disiplin dalam pengelolaan keuangan. Nah, kalau dengan disiplin pengelolaan keuangan ini terjadi maka kita akan bisa melakukan aman ya, dengan cara menyimpan dengan aman dan bisnis kita menjadi safe itu ke depan walaupun ada pandemi ataupun non-pandemi. Ya, disiplin adalah kunci ya kalau kata anak zaman sekarang disiplin adalah kunci termasuk juga buat para UMKM mau disiplin mengelola keuangan disiplin tadi menyisihkan simpanan disiplin cek laporan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh LPS dan pastinya disiplin menerapkan tips-tips yang tadi sudah disampaikan Pak Ari dan Pak Iksan dan semua narasumber kita kali ini. Kita masih akan lanjutkan lagi dialog kita dalam CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman dan bisnis makin nyaman. Saya cerita berikut ini tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.